Halo selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel kita masuk ke video part kedua langsung aja ke saham yang berikutnya adalah ESA nah ESA hari ini menguat 0,4% ya tapi dia doji di 1070 tapi gak apa-apa ini masih oke untuk diperhatikan ya tadi sudah sempat tembus top boxnya ya di 1090 sudah mencapai ke harga 1095 tapi sayangnya dia belum bisa bertahan ya nah ini masih boleh diperhatikan besok kalau kembali menguat lagi apalagi kalau dia bisa bertahan di atas 1090 nya mudah-mudahan bisa ke target 1150 selanjutnya adalah NNRG ya untuk NNRG hari ini menguat 2,9% ini boleh diperhatikan pergerakannya kalau besok lanjut menguat lagi targetnya adalah di top boxnya 360 kalau tembus 360 next targetnya adalah di 400 kembali sorry di 394 ya nah kalau misalkan kuat mudah-mudahan bisa ke 394 next adalah Medco Medco juga hari ini menguat 5,6% ini masih boleh diperhatikan kalau misalkan dia kembali menguat lagi besok apalagi kalau bisa tembus 1145 nya tapi kalau misalkan nggak tembus ya terserah teman-teman kalau masih mau hold juga boleh nggak juga nggak apa-apa karena ini juga ada cukup tinggi ya untuk Medco tapi diperhentikan aja kalau misalkan dia masih bisa bertahan di atas 1145 harusnya dia akan sanggup lagi ya mudah-mudahan bisa ke 1225 nya ini mudah-mudahan kuat jadi dipantau aja untuk Medco next adalah mesin nah mesin mesti kita update terus ya nah hari ini kembali menguat lagi 0,2% memang pelan-pelan pelan-pelan tapi hari ini dia berada di atas top box nih top boxnya adalah di 4.990 hari ini dia close di harga 5.000 mudah-mudahan bisa lanjut ya ke 5.070 atau bukan ke 5.370 next adalah IMPC IMPC hari ini Doji ya di 3.690 ya ya ini kalau misalkan dia koreksi selama masih bertahan di 3.550 ya harusnya masih oke tapi kalau misalkan ternyata dia jebol ke bawah 3.550 ya sebaiknya jangan masuk dulu ya tapi kalau ternyata besok dia lanjut menguat lagi dan bisa bertahan di atas 3.720 ini masih boleh untuk hold selanjutnya adalah tax untuk tax hari ini menguat ya 12,5% berhasil breakout top box 3.820 nah sudah breakout kalau misalkan ternyata besok lanjut next targetnya adalah di 4.660 mudah-mudahan tercapai kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Lucy nah untuk Lucy hari ini lanjut menguat ya 1,8% nah kita lihat apakah masih mau lanjut lagi besok kalau misalkan lanjut lagi targetnya adalah di 242 selanjutnya adalah MTMH nah MTMH menguat terbatas 1,1% targetnya masih sama di 1780 ini kita update terus ini kalau misalkan sudah kena target atau kena top box kita masih update ya nah ini untuk saat ini masih trendnya masih bagus mudah-mudahan bisa tembus 1780 yang minimal lalu dia berkerak dulu beberapa hari di atas 1780 lalu dia lanjut lagi 1815 nah ini mudah-mudahan bisa kejadian karena sudah lama banget ini turun next targetnya adalah kalau tembus 1815 adalah di 1925 selanjutnya adalah MEDS nah MEDS masih belum berhasil ya menembus 214 walaupun hari ini sempat naik turun naik turun beberapa kali saya perhatikan kita lihat aja kalau dia berhasil tembus 214 nya mudah-mudahan juga bisa tembus 220 nya ya kalau tembus next targetnya adalah di 246 selanjutnya adalah BBNI BBNI hari ini koreksi ya 2 persen ya 2,02 persen tapi koreksinya masih bertahan di atas support 9675 mudah-mudahan besok menghijau lagi ya tembus lagi 9000 nya bahkan hike nya yaitu di 9000 hari ini di 9.950 ya nah mudah-mudahan bisa tembus lagi untuk bikin harga yang lebih tinggi lagi selanjutnya adalah BBTN BBTN hari ini menguat 0,3 persen gap up lalu ditutup dengan candle merah gak apa-apa masih oke selama dia masih bertahan di atas top box 1535 mudah-mudahan besok menghijau lagi atau mau tutup mau tutup gap dulu mungkin ya kita lihat aja di perdagangan besok selanjutnya adalah BNGA BNGA sudah terpantau setelah naik dia sideways cukup panjang ini akhirnya dia menguat lagi 4,7 persen breakout top box 1210 mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya ini sudah naik cukup lama paling gak next target nya adalah di sekitar harga 1245 jadi diperhatikan aja apakah dia bisa tembus 1245 nya atau gak untuk BNGA selanjutnya adalah SNLK SNLK hari ini juga menguat 3,8 persen berhasil breakout top box di 935 nah ini masih boleh diperhatikan pergerakannya kalau misalkan SNLK kembali menguat lagi next target nya adalah di harga sekitar 1045 nah kalau misalkan dia masih bisa mau naik lagi oh sorry 1040 nah ini kalau SNLK untuk SNLK jangan lupa untuk alokasi dananya jangan terlalu besar saham ini kurang liquid selanjutnya adalah heel heel masih lanjut ya menguat 0,6 persen target nya di 1575 nya belum kena kita lihat ya besok apakah dia lanjut lagi mudah-mudahan bisa close di atas 1575 next target adalah di 1625 berikutnya adalah CAK nah ini CAK sudah berhari-hari di support ya di support 228 hari ini akhirnya menguat 3,5 persen apakah besok akan lanjut atau enggak kita lihat aja mudah-mudahan besok CAK lanjut ya karena tempoh hari di tanggal 24 ini padahal sudah bagus posisinya lalu dia terkoreksi lagi mungkin mau tes support 228 nya tapi hari ini ternyata dia menguat lagi 3,5 persen apakah dia akan naik ke resisten 248 kita perhatikan aja kalau dia bisa tembus 248 next target nya adalah di 270 dan 278 selanjutnya adalah Pegas Pegas hari ini Doji di 1900 sudah sudah sempat tembus lagi top box tapi masih belum bisa bertahan di atas 1905 misalkan besok dia koreksi pastikan aja koreksinya masih bertahan di atas pergerakan MA kalau misalkan masih bertahan di atas pergerakan MA harusnya trendnya masih bagus selama dia tidak tembus support 1850 nya selanjutnya adalah DSNG ini akhirnya DSNG hari ini bisa bertahan di atas top box 615 ini juga kemarin sudah kita bahas hari ini menguat 1,6 persen kita lihat apakah dia akan lanjut menembus 625 nya kalau tembus 625 next target adalah 655 selanjutnya adalah INDF INDF hari ini menguat 3,4 persen gap up dan langsung open di atas top box 6550 dan target di sorry target 6675 juga sudah sempat tembus nah dia close persis di target nya di 6675 mudah-mudahan next nya bisa ke 6875 untuk ICBP kalau misalkan dia masih mau lanjut lagi eh sorry untuk INDF selanjutnya adalah ICBP nah untuk ICBP masih bagus trendnya hari ini kembali menguat lagi 0,5 persen masih menuju targetnya di 10.600 berikutnya adalah Dewi Dewi hari ini breakout top box 236 nah dan close di 242 menguat 6,14 persen next target 252 mudah-mudahan tercapai ya karena sudah breakout top box mudah-mudahan 652 tercapai kalau tembus mudah-mudahan juga bisa ke 266 tapi kita gak tahu kapan apakah besok atau lusa atau minggu depan kita lihat aja dan saham yang terakhir untuk video part kedua adalah buah hari ini buah juga menguat 12 persen tembus top box 895 kalau misalkan ternyata besok masih melanjut next target adalah di 1030 mudah-mudahan tercapai untuk buah oke mungkin segitu dulu untuk video part kedua masih ada lagi part ketiga mudah-mudahan teman-teman masih mau nunggu dan buat teman-teman yang baru join atau baru nonton channel ini jangan lupa untuk subscribe aktifkan loncengnya like dan juga share ke teman-teman yang lain terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di part selanjutnya bye-bye selamat menikmati